Intro Halo Sobat Juna Setiap manusia tentu memiliki kecepatan diri masing-masing dalam melakukan suatu hal ya Tapi kalau orang-orang yang sudah jumlah wirangkum kali ini beneran deh Manusia super cepat, gak kalah sama cepatnya mesin Penasaran kan seperti apa? Makanya tonton videonya sampai habis ya Eits, tapi jangan lupa Buat kamu yang belum subscribe Ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya yang ada di bawah Biar gak ketinggalan video terbaru dari kita guys Pisao Maci Kalau melihat film-film Jepang Biasanya paling seru itu pas melihat pertarungan pendekar dengan samurai ya guys Nah ngomong-ngomong soal samurai, ada nih pria asal Jepang yang memiliki kemampuan menggunakan samurai dengan sangat cepat Yaps, inilah Isao Maci Dirinya telah memegang rekor Genius World Records membelah dua peluru pellet berukuran sangat kecil yang ditembakkan sebuah pistol dan kecepatan peluru itu mengarah kepadanya Kalian harus tahu nih, kecepatan peluru itu mencapai 200 km per jam Wow hebat banget ya, bisa membelah peluru secepat itu Kemudian dia juga telah mendapatkan rekor dengan jumlah tebasan pedang terbanyak dalam satu menit guys Maci menebas sebatang jerami yang dipadatkan hingga menjadi berbentuk sebatang bambu Dan ia berhasil memotongnya dengan total sebanyak 87 kali tebasan Gokil deh Nah yang bikin hebatnya lagi, setiap jerami harus memiliki panjang minimal 90 cm Dan dibagi menjadi 4 bagian dengan masing-masing berjarak 15 cm Maci juga harus memotong di bagian jerami yang sudah ditandai Dua jempol deh buat pendekar satu ini ya guys Menebang kayu Biasanya hanya para lelaki yang lihai dalam menabang pohon atau memotong kayu ya guys Eits, tapi jangan salah loh Wanita juga bisa Seperti tim dari Ex-Women Loggers of Mine Mereka merupakan sekelompok wanita yang memiliki kemampuan menebang kayu dengan profesional diameter tebal Dunia bahkan telah mengakui kemampuan mereka saat memotong balok kayu dengan memberikan 6 penghargaan kepada kelompok wanita kapak ini guys Tim ini terdiri dari Alisa Harper, Tracy Henning, Chelsea Black, Andrea Rubinj, dan ada beberapa lainnya Gak cuma hebat dalam memotong kayu, mereka juga dapat melakukannya dengan cepat guys Ditambah dengan berbagai pertunjukan seperti melempar kapak pada papan sasaran kapak Wow, wanita strong banget nih guys Rubik Siapa nih guys yang jago main Rubik? Tapi kalian pasti kalah jagonya dengan anak yang satu ini guys Kei Jianyu asal Fujian Tiongkok ini gak cuma cepat dalam menyelesaikan Rubik Tapi dia juga memecahkan rekor tercepat dengan teknik yang gak biasa loh Kei pernah memecahkan rekor 3 Rubik sekaligus sambil menjaglin dalam waktu 5 menit 6,61 detik Kalau dilihat secara slow motion, Kei menggeser setiap Rubik sebelum dilempar ke udara Dia begitu fokus dengan lemparannya sambil memperhatikan pola Rubik untuk digeser Gak cuma itu aja loh guys Genius Work Records juga mencatat rekor Kei ketika menyelesaikan 3 Rubik menggunakan 2 tangan dan 1 kaki Dalam waktu 1 menit 36 detik Mantul kan? Kalau Soba Junah, ada yang bisa seperti Kei gak nih? Xiyang Shaolin Kali ini ada anak lelaki asal China telah mencetak rekor di luar nalar Yakni bermain lompat tali dengan catatan waktu dan jumlah lompatan yang dimilai cukup gila nih guys Xiyang Shaolin ini berhasil bermain skipping dengan melakukan 228 lompatan dalam waktu 30 detik saja di sebuah kejuaraan di Shanghai China Hal tersebut pun mencatat rekor sebagai skipping terbanyak dalam waktu singkat Wow cepet banget ya guys, sampai pusing lihatnya Rekor baru yang ditorekan oleh Xiyang Shaolin ini juga melampaui catatan rekornya sendiri yang telah ia raih pada 2016 silam Menembak Bisa jadi inilah kobo yang paling gila yang mampu menaklukkan segala jenis senjata api guys Yaps, Jeremy Kulek adalah seorang instruktur tembak cepat yang berpengalaman di hampir semua jenis senjata api Dia pernah mengikuti kompetisi menembak di Amerika dan tercatat sebagai penembak revolver tercepat di dunia Dengan 5 tembakan dalam waktu 0,57 detik guys Saat ini Mumpulek memegang 5 rekor dunia dalam menembak revolver Kemampuannya begitu dikenal oleh dunia Hebatnya dia dapat melakukan kecepatan menembak dengan segala jenis senjata api guys Wah keren ya Pak Lukis Guys, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk melukis? Kebanyakan membutuhkan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk menyelesaikan satu buah lukisan yang indah ya Tapi pria yang satu ini berhasil melukis hanya dalam waktu 1 menit saja Pria bernama The Westray ini memang memiliki bakat melukis cepat Hal itu ditunjukkan dalam sebuah acara TV bernama Anderson's Fever's Got Talent Westray mampu menyelesaikan lukisannya hanya dengan menggunakan pelet, cat lukis bermurna putih dan coklat di atas sebuah kanvas bermurna hitam Semula mereka semua ragu dan tidak tahu apa yang dilukis oleh Westray Namun setelah selesai, Westray membalikan posisi kanvas hitamnya 180 derajat Dan ternyata gambar tersebut adalah wajah dari sang presenter Anderson Mengatik Kecepatan dalam mengatik tentu saja membutuhkan latihan yang cukup panjang ya guys Nah kalau kamu sendiri sudah mengetik keyboard dengan 10 jari atau masih 11 jari nih guys Nah kalian harus lihat nih, ada pria yang menjadi pengetik tercepat di dunia Inilah Sengbrona yang memenangkan kejuaraan Ultimate Typing Championship di SXSW tahun 2010 lalu Saat itu, dia mampu untuk mengetik pada tingkat yang luar biasa guys Yakni 163 kata per menit Ya kalian bisa lihat tuh, jari-jarinya dengan lihai berpindah dari satu huruf ke huruf lain Dengan sangat cepat dan tepat Hayo, siapa yang bisa kayak gini? Nah itu dia beberapa manusia yang memiliki kecepatan tingkat dewa Apa kamu juga memiliki kemampuan super cepat guys? Coba ceritakan di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu semua Terima kasih Terima kasih